Suasana kabin bakal lebih nyaman berkat fitur baru, ini namanya air purifier yang membuat kualitas udara di dalam kabin lebih bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, ketemu lagi dengan saya Teguh, nah tahukah kamu pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu, berapa hari yang lalu ya berarti pas minggu ya kurang lebih ya, jadi Innova atau tepatnya Toyota itu baru saja meluncurkan Innova dengan desain TRD Sportivo, ini adalah salah satu maksudnya tuh satu-satunya MPV dengan desain TRD pertama gitu ya, seperti apa tampilannya sekaligus yang sudah pernah saya ulas di sebelumnya, video saya sebelumnya, pada video kali ini saya akan memberikan review atau perbedaan nih antara Innova, kebetulan di belakang saya ini udah ada nih, di sebelah kanan saya ini ada Innova tipe V, yang versi TRD Sportivo, lalu di sebelah kiri saya ini ada Innova tipe Luxury aja, dua-duanya kebetulan antara mesin bensin sama diesel kan sama aja nih tampilannya, kebetulan yang sebelah kiri ini mesin bensin, yang sebelah kanan ini mesin dieselnya gitu, oh iya, untuk Innova TRD ini, itu kan sangat limited banget, jadi diproduksi hanya 2.600 untuk pasar seluruh Indonesia, jadi duruan kalau kamu memang ada rencana buat beli, silahkan hubungi kontak saya ada di deskripsi, oke gak pake lama, kita langsung ke mobilnya saja ya, tapi sebelum itu, kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya guys, kita langsung saja, di depan kita ini sudah ada Innova yang tipe TRD, yang tipe V, oh iya, tipe TRD ini hanya ada 2 tipe, yaitu hanya ada di tipe G dan tipe V untuk varian yang diesel, baik manual maupun otomatik, kalau kita lihat dari sini, pembaruan paling mencolok itu terlihat di bagian depan, yakni penambahan TRD Sportivo Front Bumper Spoiler, yang sangat sporty, kesan stylish dibangun oleh ornamen chrome yang hadir di sekitar grill depan, kita bahas satu-satu, di depan kita ini sudah ada Innova yang versi TRD tipe V, nah, tipe TRD ini hanya ada 2 tipe, yaitu di tipe G dan tipe V, khusus varian diesel, baik manual maupun otomatik, kalau kita lihat dari depan sini, yang paling kelihatan mencolok itu adalah, ada penambahan TRD Spoiler, ini di sebelah depan ini, yang bikin dia tuh terlihat lebih sporty gitu ya, kalau untuk tampilan di sini, nanti saya juga akan tampilin perbedaan antara yang tipe V sama VTRD dengan yang tipe non-TRD, lampunya masih sama projector, ini running daylightnya, lalu bagian dalam sini tuh ada lapisan chrome yang seolah menyatu dengan grill, bagian sini tuh warna abu-abu, di sini lapis chrome, lalu di bagian bawah di sini tuh ada ornamen warna chrome, di sini warnanya black glossy, untuk fog lamp masih sama, ada ornamen chrome, lampu sen, corner sensor, nah ini tambahan spoiler depannya, kalau di sebelah sini ini warna dock, oke, lalu di sebelah sini, ini dia ada emblem TRD-nya, bagian depan seperti ini aja, nanti saya tampilkan yang versi non-TRD-nya, kebetulan nanti saya akan bandingnya dengan tipe yang non-basic, karena Innova yang di sebelah kanan saya ini, itu adalah Innova yang tipe V Luxury, ini ada Innova tipe V yang Luxury, jadi Innova tuh ada yang basic sama Luxury, ini yang Luxury, lampunya sama persis dengan versi TRD, projector, RBL, ini lapisan chrome-nya menyatu juga sama, ini lapis ornamen chrome-nya juga sama, piano black sama, fog lamp juga sama, ornamen chrome, corner sensor, sama persis, yang beda di sini depan ya, mesin sama persis, bagian mesin, bagian dalam sudah dicat, dan juga sudah dapat perada mesin, bagian bawahnya juga, lalu ini layout untuk mesinnya, ini ada modul EDS, air intake, air radiator, power searing, minyaknya, akinya masih dapat aki basah, lalu dari segi mesin, dia pakai 2 GT 4 silinder, DOHC, V-Anti Intercooler, serta dengan CC 2400cc, atau tepatnya 2393, untuk daya maksimum, dia 149 di RPM 3400, untuk torsi antara manual sama otomatik beda guys, kalau manualnya, dia torsinya 34,9 di RPM 1200-2800, sedangkan otomatiknya, dia lebih gede sedikit, di 36,7 di RPM 1200-2600, itu RPM-nya lumayan rendah, jadi mesinnya itu nggak terlalu panas gitu loh, untuk mencapai tenaga maksimum, oke, bagian mesin sama aja, baik TRD maupun non-TRD sama aja, untuk tipe V-Matic Diesel TRD, harganya Rp 431.950.000, sedangkan untuk yang tipe V-Matic Luxury, harganya Rp 434.000.000, sebenarnya malahan jatuhnya lebih mahal yang Luxury ya gitu ya, tapi berarti untung banget nih, kalau beli yang versi TRD, yuk, kita ke sebelah samping sini, profil bannya, dia sekarang sudah pakai velg 17, dengan profil ban 215, 55, ring 17, dan dia sudah pakai velg punya Venturer, sedangkan kalau yang tipe non-TRD, dia velg-nya masih alloy wheel biasa, warna silver, dan dia ring-nya 16, kalau ini 17. Lalu di sebelah samping sini, dia dilengkapi dengan side skirt, nah di sini, di sini juga ada emblem TRD-nya juga, lalu di bagian belakang, di sini ada stiker TRD Sportivo, keren banget ya. Oke, beralih ke spion, spion sudah dilengkapi dengan retractable, dan electric mirror, ada lampu sen-nya juga, sedangkan kalau tipe Luxury, nanti di sebelah situ, dia ada ROM. Dia velg-nya 16, 20565, ring 16, warnanya silver, kalau yang tadi TRD adalah warna hitam, pakai punya Venturer. Ini sudah ada mudguard, dual VTE logonya sama, lalu di bagian sebuah ada lapis krom, sedangkan yang tipe-tipe malah nggak ada. Talang air, handle sewarna bodi, lalu di sebelah bawah sini ada, side body molding warna krom, di bawah nggak ada side skirt ya, kelihatan polos, ini lebih sederhana. Yang belakang, terdapat TRD Sportivo Rear Bumper Spoiler, yang senada dengan bagian depan dan samping. Terus nggak lupa juga nih, buat pembeda antara yang non-TRD, di sini ada stiker TRD Sportivo. Yang di bawah ini, rear bumper spoiler bawahnya, ini juga ada TRD Sportivo, ada reflektor. Sama, untuk di sini, antara yang TRD dan non-TRD, corner sensor tetap ada, parking sensor juga ada, ini spaslet juga ada. Di sini, license ornament juga ada, sama dengan yang non-TRD. Lampu masih sama, defogger sama, saffin antena juga sama, spoiler belakangnya juga, modelnya masih sama. Kalian kita buka ke dalam, oh ya di sini masih ada ya, kamera parkir masih ada. Kita buka ke dalam. Desain dalamnya dari sini, masih sama dengan yang non-TRD. biasa di sini, biasa di sini, sama dongrak, ada di sini dongrak, sama tool kit. Karpet udah dapet, di sini ban serepnya, oh ya ban serepnya di sini, karena ini bukan tipe luxury, dia belum ada tutup ban serep. Sedangkan tipe Innova yang luxury, dia sudah dapet. Oke. Seatbelt tetap ada dua-duanya, ini untuk head adjuster, headrest maksudnya. Headrestnya masih ada, dia ada tiga, seatbeltnya juga ada tiga. Jadi si Innova ini sangat, gimana ya, sangat fokus untuk safety gitu ya guys. Di sini ada lampu interior, lampu kabin, di sini untuk ngelipat ke tangannya. Oke, bagian belakang, chaffin antena sama, tadi mungkin saya lupa sebutin, tapi sama. Chaffin antena sudah sama, rear spoiler, sewarna bodi. Hegmon stock lampnya, ini warna mikanya warna putih, defolver sama, tapi bedanya yang tipe luxury ini, ada lapis krom, sedangkan yang tiada tidak ada. Waver sama, lampu sama, logo Innova, emblem Innova, tapi tidak ada, yang tadi ada emblem, tiada di sportifu. Ini license ornament sama, kamera mundur sama, tablet sama, nah bedanya di sini, ini rear bumper ornament, sedangkan yang tadi itu, TRD adalah, dia spoiler bakal. Corner sensor sama, partur itu sama, ini untuk reflektor, tutup ban serap ada, yang tipe TRD tidak ada. Dalamnya, kita lihat aja. Oh iya, sudah lupa, masih terkunci guys. Dalamnya sama persis, skarpet, seatbelt, tempat doangnya, sama persis. Sama persis bagi doang. Kiana tidak ada seperti ini, masih sama dengan, tipe yang non TRD, jackknife, dan juga sudah immobilizer. Ini untuk lock dan open, dia bisa dibuka kayak gini. Sistem handle, warna body, door trim dia fabric, warna, warna coklat seperti ini, ini piano black, door handle chrome, ini warna silver, ini untuk tombol, power window, open lock, dan power window lock, serta ini untuk electric mirror, dan ini tombol retractable, door pocket, tambah cup holder ada di sini, ini tempat tipe. Di bagian sini, ini untuk buka tutup bensin, buka cup mesin, untuk pengaturan corner sensor, jadi bisa di nonaktifin. Ini untuk parking sensornya, ini indikator alarm, cup holder, lalu di bagian sini, sudah wooden panel, di sini juga ada ornament warna silver, kisi-kisi AC, ada list chrome kecil, bikin jadi tambah manis, untuk disetir, di sini untuk pengaturan, multi information display, sebelah kiri untuk, pengaturan mode, steering switch yang audio, sudah bisa connect bluetooth juga, untuk pengaturan telepon, lalu ada airbagnya, sudah ada tiga, jadi di pengemudi, penumpang depan, sama di bluetooth sini, ini kebetulan tipe yang, otomatis. Sudah dilengkapi dengan head adjuster, sistem pompa, sudah bisa reclining, dan juga sudah sliding, untuk di sini, tuas lampu, dia terintegrasi dengan, pengaturan fog lamp, belum otomatik, lalu di sebelah kiri, untuk pengaturan wiper, dan dia juga sudah intermittent wiper, setirnya, dia sudah, tilt dan, aeroskopik, lengkap banget, di sebelah sini, ini sudah ada pengaturan, untuk multi information display, lalu sebelah kirinya, untuk pengaturan, steering switch yang audio, dan juga, untuk pengaturan, telepon, untuk sambung bluetoothnya, gitu, setirnya, lalu di bagian sini, spionnya, dia sudah di night view, saya sudah pernah ulas, apa itu spionnya, di sini, sun visornya, sudah dilengkapi dengan vanity mirror, ada lampunya juga, kanan kiri, sunglass holder, lalu yang bikin beda, tipe V dengan tipe gate, di bawahnya, adalah di sini, ada ambient light, ini sudah LED, bisa diatur kecerahannya, dari sini, ini untuk lampu, ruangan, lampu paca, nah, di sini ada jam digital, ini untuk, hazard, monitor DVD, menunya, seperti biasa, standar di pasi ada mirakas, saya juga pernah, sudah pernah bikin kontennya, lalu di sini ada, USB, AC sudah otomatik, ini untuk, inter, apa, sirkulasi udara, ini untuk defalger depan, ya kan, ini lumayan lebih lengkap, ini untuk defalger belakang, dia belakang juga sudah otomatik juga ya, pembaruan nih, pembaruan untuk versi TRD ini, itu tidak hanya di eksterior saja loh, suasana kabin, bakal lebih nyaman, berkat fitur baru, ini namanya air purifier, yang membuat kualitas udara di dalam kabin, lebih bersih dan sehat, nah, Innova TID Sportivo Limited ini, didukung juga, filter udara baru, yang mampu menyaring udara, dengan lebih baik, pas banget kan, di masa pandemi COVID seperti ini, jadi, bener-bener kita, antisipasi untuk, jaga kesehatan gitu, fitur lainnya sama, Eco Mode, Power Mode, sama dengan versi non-TID, dan juga, Innova ini kan, juga sudah dilengkapi dengan, Matic-nya tuh, Sequential, glove box, di sini ada chillernya, jadi ada ventilasi udara, jadi bisa buat taruh minuman, tetap lebih dingin, untuk, cup holder, kanan-kiri ada, ini layout, sebelah turinya, untuk bawah, sudah soft opening, untuk rem tangan, dia sudah ada dilengkapi, dengan ujungnya tuh, sudah lapis chrome, ini untuk console boxnya, dia sudah, sudah soft, ini untuk motif joknya, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, ini untuk power outlet, bagian dalam, ini aja, ini adalah layoutnya, untuk Innova, tipe T, yang TRD, sama persis, dengan tipe yang TRD, hanya kecuali, air purifier saja, ke bagian dalam, pasti sama persis, sama persis, piano black, ini fabricnya warna coklat, silver, untuk power, apa, power window, otomatik hanya sebelah sini, retak tablenya, sudah ada, electric mirror, sama, sama persis, yang beda, kalau internet dalam, di mood, tidak ada, ion, untuk air purifier, juga tidak ada, bagian belakang, oh iya, talang air sudah ada ya, sudah ada petalang air, bahan fabric, piano black, chrome handle, ini warna silver, cup holder, speaker, carpet, di sini ada, bodinan Innova, lalu untuk Innova, tipe V ini, kanan kiri, sudah ada seat back table, bisa buat taruh laptop, maksimal dia, 10 kg, lalu untuk tipe luxury, maksudnya, untuk tipe V ini, dia sudah dilengkapi dengan, monitor DVD, di bagian sini, nah mungkin, kalau kalian dulu, sudah punya Innova, tipe lama, yang sebelum improvement, dia audionya, bisa dilipat sampai bawah, tapi ini mentok di sini, hanya mentok di sini, nggak bisa dilipat sampai bawah, bisa dilipat sampai bawah, tapi ada caranya, nanti mungkin, saya akan bikin kontennya, di bagian bawah, ada, power outlet, jadi nggak usah khawatir, untuk kehabisan, apa ya, kehabisan baterai, kanan kiri, sudah ada seat back pocket, ini ada gundukan, karena dia ini penggerak roda belakang, lalu di bagian atas, AC nya sudah otomatik, lalu di sini, sudah ada illumination room juga, jadi bikin suasana, dalam kabin mobil itu, tenang, di sini, di bagian tengah, ada armrest, dan ada, cup holdernya kanan kiri, joknya, bisa, sliding, ini paling depan, ini paling belakang, dia 60-40, lalu bisa reclining juga, mentoknya adalah sampai, wah lumayan banget nih mentoknya, sudah sampai gini, oke, bangun tengahnya, nyaman banget, saya mau kasih lihat nih, dia sudah one touch, tumble, sekali aja, untuk masuk ke bawah, ke-3, lumayan gampang, ini bisa diatur, saya ada sebaiknya, biar lebih mudah kelihatan, dia bisa di reclining, wah enak banget ya, bisa di reclining, ada headrest nya, seat belt juga lengkap banget, ini untuk penumpang kanan kiri, kanan kiri sudah ada, lalu di sebelah sini, untuk penumpang, tengahnya, cara pasangnya, saya sudah pernah bikin kontennya juga, kalian bisa lihat video saya yang lain, lalu di sebelah sini, ada tempat cup holder, kanan kiri, ini juga ada, lengkap banget nih pokoknya, dan gak lupa, untuk tipe mobil Innova, mobil Toyota maksudnya, rata-rata sekarang sudah pakai, teknologi isofix, jadi di sebelah sini, itu ada pengait, untuk taruh baby car seat, jadi anak-anak itu lebih aman, untuk berkendara, untuk tipe luxury, interiornya sama persis, dengan tipe TRD, yang barusan saya ulas, hanya beda di Rp5 saja, nah, itu tadi, review singkat saya, perbedaan antara, Innova tipe V, luxury, atau non-TRD, dengan yang TRD, mudah-mudahan, menjawab, keingin tahuan kalian, kalau misalkan, ada pertanyaan, komen, saran, silahkan komen di bawah, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus unit ini kan terbatas banget, kalau kalian memang ada rencana, buat beli, kita bisa tukar tambah merek apapun, tinggal kontak saya, kontak saya ada di deskripsi, terima kasih, semoga konten ini bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruasana kabin, bakal lebih nyaman, berkat fitur baru, ini namanya air purifier, terima kasih,